Oh bidadari, kata-kata dari mimpi Menghaku sepi, mengisi hati ini Dengan cintamu Subscribe dong Bapak juga sih, bertingkah aneh kayak gitu Kinain orang keserupan Lu bolos ya? Kok ada di luar sekolah? Lah, kan udah pulang sekolah Lagian bapak juga kenapa di luar sekolah? Iya juga ya Kok saya di luar sekolah ya? Nah kan bapak juga bingung Yaudah pak, saya pamit pulang dulu Bodoh amat Eh, lu ada di sekolah mana lu? Kenapa emangnya? Ini daerah kekosan gua Semua yang lewat sini harus ngasih duit ke geng nextor Bawa temen-temen lu kesini Gue gak takut sama lu Oke, kalo lu emang mau nyari masalah di daerah sini Eh, buset Banyak bener Bisa-bisa meningsai ini gua Kabur ah Tunggu loh ya Gue bawa masukan gua banyak-banyak kesini Gimana ini dia? Gue kan di cover, gak punya temen Mau lapor bapak juga malu gua Subscribe dong, pak Iya, nak Eh, lu kan bocah kurang air tadi kan? Eh, iya pak Mau ngapain lagi kamu kesini? Anu pak, boleh saya minta izin gak? Mau minta izin apa? Mau izin gak masuk sekolah? Bu, bukan pak Saya mau minta izin buat ngajak anak-anak sekolah buat ikut tawuran di sekolah sebelah pak Apa? Anu pak, boleh saya minta izin gak? Mau minta izin apa? Mau izin gak masuk sekolah? Bu, bukan pak Pak, saya mau minta izin buat ngajak anak-anak sekolah buat ikut tawuran di sekolah sebelah pak Apa? Tawuran udah babak pelur gua Mending pulang ke rumah aja lah Mabar epp epp Eh, apaan tuh? Subscribe dong Push, push, meow, meow Nih kucing kenapa sih gak mau gerak-gerak dari tadi? Oh, yempus Kok diem aja? Itu kayaknya bukan kucing deh Apaan emangnya? Itu batu nyir Eh, iya kok mirip kucing ya? Bantus dari tadi gak gerak-gerak Eh, BTW kamu siapa? Nama aku Satria Kalau kamu? Satria yang biasa dipanggil bangsat itu ya Kalau aku nama ku Pumpun Waduh, kamu nama panjangnya Puput di Seruput ya? Eh, kurang anjar Gahk, gahk, gahk Kok nasibku gini amat ya? Subscribe dong Ma, Satria mau merantau aja ke luar kota ma Loh, kenapa lho nak? Kok tiba-tiba kayak gitu? Gimana dengan sekolahmu disini? Gimana dengan mama kalau kamu pergi jauh? Siapa yang bakalan jagain mama? Tapi ma, sekolah disini gak enak Banyak peremannya Aku males masuk sekolah kalau kayak gini terus Tiap hari ada aja pereman yang mengganggu Sabar Satria Bukan dengan lari dari kenyataan jalan keluarnya Pasti ada solusi lain tanpa kamu harus pergi jauh ninggalin keluargamu disini Eh, lu ada sekolah mana lu? Kenapa emangnya? Ini daerah kekosan gua Semua yang lewat sini harus ngasih duit ke gengak pesawat Bawa temen-temen lu kesini Gue gak takut sama lu Oke, kalau lu emang mau nyari masalah di daerah sini? Waduh, kamu nama panjangnya puput di seruput ya Eh, kurang nganjar Ikut ngehajar kamu maksudku Kok nasibku gini amat ya? Tapi ma, tekadku sudah bulan ma Aku lebih baik merantau ke kota lain untuk memulai hidup baru disana ma Coba kamu pikir lagi baik-baik Apa kamu tega ninggalin mama? Layaknya kata mama ada benar-benar juga Masa gara-gara aku takut sama pereman-pereman sekolah Akhirnya aku mau pergi ninggalin mamaku? Gak boleh nih kayak gini Aku harus cari jalan Kalau perlu, aku gabung geng lain aja Biar pereman-pereman sekolah sebelah itu gak berani gangguin aku lagi Baiklah kalau gitu Mulai saat ini aku harus gabung sama geng terkuat di sekolah Subscribe dong Perkenalkan, Marlo Ketua pasukan gelang yang paling ditakutin di sekolahnya Satria Salah satu dari ketiga geng yang terkuat ada di kota Ternyata setelah aku mencari tahu Di sekolahku ada salah satu geng terkuat yang paling ditakutin di kota ini Aku harus usah masuk dan bergabung dengan mereka Tapi gimana caranya ya? Apa aku temui dan bicara langsung aja sama pemimpinnya ya? Tapi apakah aman? Jangan sampai aku kena tumbuk loh sama dia Hei, Satria Mana teman-temanmu yang kamu anggap jagoan itu? Mereka takut kan? Gak berani sama kami Makanya mereka sembuh Apa perlu kami kasih pelajaran lagi Biar teman-temanmu yang jagoan itu pada datang? Atau jangan-jangan kamu gak punya temen Aku gak cari masalah Aku cuma pengen sekolah Kemarin lu belakang sejagoan Katanya mau manggil pasukan lu buat ngelawan kami Mana pasukan lu yang lu maksud? Anjir, bel sekolah udah bunyi Padahal aku baru aja mau ngehajar ini anak Subscribe dong Satria, ada apa? Kamu terlihat sangat lesu Apa kamu sakit, nak? Bu, aku sudah gak kuat lagi tinggal disini Setiap hari diganggu, dihina, bahkan dipukuli Aku mau pindah sekolah ke kota lain Enggak Satria, kamu gak akan pindah Ibu sudah berusaha keras untuk bisa menetap disini Lagipula lari dari masalah bukan solusi Tapi bu, aku gak tahan lagi Aku gak bisa hidup seperti ini terus Satria, kamu anak yang kuat Ibu tahu kamu bisa melewati semua ini Tapi kamu harus menghadapi masalah Bukan menghindarinya Mungkin ada cara lain supaya kamu gak diganggu lagi Ibu percaya kamu pasti akan menemukan jawabannya Hei, kamu ngapain di atas sini? Jangan bilang kamu mau lompat Eh, enggak, enggak kok Siapa juga yang mau lompat? Gue masih mau hidup, tahu Eh, kenalin, namaku Satria Nama kamu siapa? Namaku Rins, salam kenal ya Satria Aku murid baru disini Eh, kamu murid baru ya? Apa kamu juga sering digangguin pereman disini? Soalnya aku yang murid lama aja masih sering diganggu Apalagi kalau murid baru Enggak kok, enggak pernah malah Emangnya kamu digangguin kayak gimana? Ngomong-ngomong wajahmu keliatan burung dan lelah banget Ya gitu Pereman dari sekolah lain gangguin aku terus Aku udah capek Ya, kamu gitu sih kadang-kadang di sekolah sini Kalau mau aman, mungkin kamu bisa pertimbangkan buat gabung sama geng yang kuat di sekolah kita Ada pasukan elang, kamu tahu? Nah, iya Aku juga kemarin sempat berpikir hal yang sama Yaitu dengan cara bergabung ke geng terkuat di sekolah ini Pasukan elang kan? Gimana caranya supaya aku bisa bergabung? Kamu serius? Tapi itu enggak gampang kayaknya Tapi kalau kamu memang berhasil jadi anggota pasukan elang Pasti enggak ada yang berani ganggu kamu lagi Aku harus bisa bergabung dengan mereka Apapun caranya Baiklah, semoga berhasil Ketuanya namanya Marlo Tapi ingat Kamu harus hati-hati berhadapan sama mereka Soalnya Subscribe dong Kamu kalau ketemu Marlo, ketua pasukan elang Kamu harus sopan dan hati-hati Soalnya mereka bukan orang sembarangan Maksud kamu gimana Rims? Ya, pokoknya hati-hati aja Mereka kan kumpulan orang-orang yang paling disegani disini Dan ketanya pasukan elang itu adalah salah satu dari tiga geng terkuat yang ada di kota ini Kira-kira apa mereka mau berteman dan nerima aku bergabung sama mereka ya? Enggak tahu juga sih Eh, maksudmu tadi pasukan elang salah satu dari tiga geng terkuat di kota ini? Berarti masih ada dua geng lainnya? Iya dong Masa kamu enggak tahu sih? Aku aja anak baru disini udah tahu Masa kamu belum? Jadi dua yang terkuat lainnya itu geng apa namanya? Nah, itu yang baru aku tahu Tapi denger-denger Yang satunya itu dari sebelah sebelah Terus satunya lagi dari mana? Kayaknya yang satunya mereka bukan anak sekolahan lagi deh Ya sudah Makasih infonya Rims Besok aku mau temui Marlo Dan langsung ajak dia berkenalan Subscribe dong Per-per-per-per-per-per-per-per-per-kenalkan namaku Marlo Eh, maksudku namaku Satria Kamu Marlo kan? Apa boleh kita kenalan? Ma-ma-maaf kalau gak boleh Kalau boleh tahu Kamu kedua geng paskan elang kan? Ui, Satria Kemarin gue masih belum pos Gue mungkin lo Eh, ini siapa? Kok kayak Banji? Apa ini yang lo maksud temen lo yang jagoan itu? Ya, kok kayak gini kok? Bu, 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 siit Sampai terlempar gitu coy Pantes aja dijuluki pasukan elang yang terkuat di kota Overpower banget coy Gue jadi merasa bersalah setelah nginjak batang leher Satria kemarin Sampai renyah gitu suaranya Kayak biskuit wafer yang dikretek abal-abal Eh, kurang aja Gimana ya keadaan Satria sekarang? Apa lehernya udah sembuh? Duh, aku kok jadi merasa bersalah gini? Apa besok aku temui aja ya? Buat minta maaf Atau aku injek lagi lehernya biar sembuh Eh, jangan iya deh ya Gak boleh kayak gitu Siapa yang berani berbuat ini pada anggotaku? Kumpulkan pasokan kita Ada yang sudah berani cari masalah dengan kita Siapapun yang melakukan ini Habisi dia Siapa yang berani berbuat ini pada anggotaku? Kumpulkan pasokan kita Ada yang sudah berani cari masalah dengan kita Siapapun yang melakukan ini Habisi dia Siapkan pasokan kita Gang sekolah sebelah Kediatannya sudah berani sama kita Mereka mau coba-coba cari masalah dengan geng nextron Kita buktikan siapa yang terkuat diantara kita Buing ketua Salah satu pasokan kita telah gugur Dan sayang melihatnya dengan mata kepala aku sendiri Apa yang telah diperbuat oleh mereka Tidak bisa dimaafkan? Benar ketua Kita tidak boleh diam saja Kita harus membalas mereka Mereka harus mencari Disinilah awal mula persetisian diantara kedua geng terkuat di kota Awal terjadilah kebencian diantara pasukan elang dan geng nextron Marlo sebagai pemimpin pasukan elang yang memiliki tujuh albota Sedangkan Demian ketua geng nextron yang memiliki 22 jumlah pasukan Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan terjadi yang terkuat dan jadi nomor satu? Subscribe dong Hai Puput Hai Rins Wah lama gak ketemu nih Iya ya lama gak ketemu Padahal kita satu sekolah Eh kenapa suaramu berubah Rins? Kok tiba-tiba jadi berat gitu suaramu? Waduh iya nih ceritanya kenjang banget Puput Kamu kok bisa sadar sih suaraku berubah? Iya dong Jelas gitu bedanya dari yang kemarin-kemarin Emangnya kok bisa sampe kayak gitu? Kok bisa ceritanya panjang? Aduh gimana ya jelasinnya Intinya ada benda yang aneh tiba-tiba turun dari langit Puput Hah? Terus lu keselan gitu? Ya enggak lah Kapan-kapan aja deh aku ceritain Pokoknya beneran ada kejadian aneh waktu itu Panjang ceritanya Puput Puput aku habis kenalan sama temen baru Dia sepertinya mau bergabung sama pasukan alam Hah? Ngapain bergabung sama gig kayak gitu? Gak guna tau Ya kan dia yang mau gabung bukan aku Kok ngegasnya ke aku sih? Emang namanya siapa? Namanya Satria Aku baru kenalan sama dia beberapa hari yang lalu Hah? Satria? Itu kan bocah tenggil yang waktu itu aku injek batang lehernya Waduh? Ngapain kamu injek lehernya? Keselin sih soalnya Sampai ternyang-nyang mulu bunyi lehernya yang renyah gitu Apa jangan-jangan karena itu ya? Sampai dia mau bergabung pasukan alam Eh tapi gak nyambung juga sih Subscribe dong Mana nih anak-anak yang gue di sekolah sini? Ayo keluar kalian semua Mana yang namanya Satria dan Marlo? Jangan sembunyi lu Kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan terhadap anggota kami Haru gimana ini? Apa yang harus aku berbuat? Kenapa malah kayak gini lagi sih? Kan Marlo yang berbuat? Kok aku pula yang kena? Aku harus segera lalu ingin Rins buat ngabar dia Serlin Kita kan udah kenal lama nih Iya Rins, emang kenapa? Dan kayaknya kita cocok Nyembuh gitu dalam banyak hal Iya Banyak kecocokan diantara kita Nah gimana kalau kita lanjut ke tahap yang lebih serius? Maksudnya gimana Rins? Ya Kamu mau gak jadi pacarku? Rins! Gawat Rins! Gimana ini Rins? Ada apa Satria? Kamu kok panik gitu? Aku dapet info Bahwa geng sekolah sebelah marah besar Gara-gara Marlo nunjuk anak buahnya kemarin Gimana ini Rins? Lah Itu kan urusannya Marlo Kok kamu yang panik sih? Ya kan Aku juga terlibat Rins Jadi ketua geng sebelah marah besar Dan katanya mereka bakalan mengejar aku Gimana ini Rins? Terlibat gimana maksudmu? Haduh Rins Tuh anak buahnya ditonjok kayak gitu sama Marlo Gara-gara dia ngatain aku dan Marlo Terus? Ya anak buahnya itu ditonjok sampai terbentar dan meningsuai Rins Muka kayak gini kok Dan ternyata ketua gengnya ngamuk dan gak terima Mereka lagi nyariin aku sekarang ini Gimana ini Rins? Suruh sembar lo aja yang tengok jawa Kan dia yang menjok orang bukan kamu Aduh Ternyata Rins juga gak bisa bantuin aku Jadi sembunyi disini loh rupanya Gimana teman lo yang namanya Marlo bersembunyi? Atau gue habisin lo Ampun bang Rins Dengan senyummu Kau hadirkan pelangi Menghapus luka Membawa damai di jiwa Terima kasih telah menonton!